Halo guys kembali lagi dari Total Technique Drawing kita akan belajar atau 10 cm 60 untuk latihan bagian pemula disini sudah ada gambar contohnya tiga dimensi kita akan buat gambar seperti ini nah kita langsung aja pilih tampilannya ke bagian yang mana nih yang bagian ini aja nih terus tinggal kita lihat gambarnya disini kita keserin dulu kemarin biar enak disini kita akan bikin lingkaran dulu seperti ini ya yang diameter 50 dan diameter 25 ya guys ya kita bikin dulu lingkaran kalau lingkaran kan bisa ditulis langsung cek ya guys jadi bentuknya nih cek jadi biar cepat kita cek di sini itu berapa jadi lupa saya ukurannya itu jadi 50 50 enter terus cek lagi 25 enter terus tinggal kita bikin lennya nah lainnya kita disini ada len nah lain kita gunakan eh apa ya kita gunakan L disini kita lihat gambarnya dari sini posisinya gambarnya itu dari pas tengah titik tengah ini ya guys ya yang diameter 50 ini dari ke tarik sini nah disini lebarnya itu garis lainnya nah itu seberapa disini ada 64 nah kita tinggal disini klik taruh kurang pas disini 64 nah terus ke sebelahnya berapa nah disini kan ada sebelahnya belum ketahuan jadi disini ada 16 jadi kita akan bikin aja lainnya L lagi kita taruh aja seperti ini lebihin nggak apa-apa ini kan kita akan ukurin dulu kita ukurin dulu disini ada 16 tulis aja langsung 16 enter nah jadi seperti ini ya guys ya kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan lain lagi terus potokin ke seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita trim atau kita kita potong nah seperti ini hasilnya terus tinggal lagi lihat gambarnya disini sama ya guys ya paling bawah juga tapi disini lebak panjangnya itu sekitar 56 kita gunakan lain lagi L dari sini ke sini 56 enter terus tinggal ke bagian atasnya nah atasnya itu berapa disini ada 76 eh 75 sorry 75 tinggal kita gunakan lain lagi L 75 enter terus sebelahnya berapa nah sebelahnya juga sama disini ada 16 16 ya guys ya kita gunakan sistemnya kayak tadi kita gunakan lain dulu terus terus kita seperti ini dulu terus kita seperti ini dulu nih Nah kita pastikan aja ke sini Hai Oke baru tinggal kita ukur Hai dari sini itu 16 Hai enter terus dari sini juga 16 eh sorry Nah kalau kelebihnya tinggal kita trim seperti ini nah coba kita lihat gambarnya disini ada ada garis lurusnya guys ya dari pas tengah-tengah garis lingkaran ini nah ada garis lainnya guys ya jadi kita gunakan lain lagi kita gunakan L dari sini kita taruh sini terus tinggal kita akan trim seperti ini eh trimnya kok kebanyakan terjet nah trim lagi nah seperti ini hasilnya terus apalagi disini udah selesai ya guys ya tinggal kita akan ubah dulu menjadi jadi seperti ini dulu biar enak nantinya yang belumnya kita langsung finish saja terus kita gunakan disini ekra klik disini disini kita panjangnya berapa nih panjangnya sekitar eh yang mana nih lebarnya sorry bukan panjangnya lebarnya adalah 76 kita akan bagi dua disini klik seperti ini ya guys ya jadi di kiri-kiri kanan ya guys ya kiri-kiri kanan atau enggak usah kalau nggak usah bisa di klik disininya disini tulis langsung 76 nah seperti nasibnya Oke terus apalagi nah disini ada steamnya ada potongan ya guys ya potongan seperti ini nah caranya gimana bikin seperti ini tinggal kita gunakan robot dulu biar enak puterin terus disini kita akan klik dulu objeknya terus kita gunakan ke bagian ekstra lagi nah terus tinggal kita akan bikin lingkaran dulu aja ya bikin lingkaran semuanya kita bikin disini disini diameter 25 nah kita bikin lingkaran cek disini tekan aja tulis aja langsung 25 entah terus ukurannya dari jarak atas itu sekitar ee lebarnya jujur lebarnya dulu ya guys ya dari sisi apa dari sisi sudutnya 38 dan titik sini 38 enter nah eh belum di ini ya belum ditulis 38 terus terus tinggal kita akan buat yang bagian titik tengahnya titik tengahnya itu sekitar 332 ya guys ya 32 nah kita ukur seperti garis seperti ini nah terus aja 32 enter nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita bikin yang bagian ininya yang 13 nya yang bagian ibaratnya kayak sudut seperti ini ya caranya gimana kita gunakan len n kita l disini kita tulis 13 enter eh kok jadi tiga sih 13 ya guys ya 13 ntar nah kalau udah seperti ini kita gunakan len lagi disini kita tulis aja 13 lagi enter nah kalau udah seperti ini tinggal len lagi dan masukin ke sini nah terus kalau udah seperti ini tinggal kita akan disini ada milor guys ya milor milor kalau nggak salah ada milor nih milor disini kalau nggak salah gunakan garis bantu dulu ya guys ya jadi kita gunakan garis bantu dulu disini gunakan len L dari jarak sini ke sini aja nih terus gunakan milor disini ada milor kita klik disini objeknya seperti ini baru ke sini baru ke objek yang garis bantu itu dia udah pindah ya tinggal kita oke nah kalau udah seperti ini tinggal ininya hapus jangan lupa garis bantunya tinggal kita finish terus tinggal kita yang bagian pasal yang mana ya yang yang bukan ini ya guys ya atau bagian plus yang ini eh bukan ini juga bisa sebenarnya guys ya yang ini nih kita klik ini klik ini klik tapi kita pundurin ininya ke belakang ini ya nih nah seperti ini coba kita puterin takutnya 14 yang lingkaran nggak ya guys ya kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja nah hasilnya seperti ini terus apalagi disini kita akan lihat gambarnya disini ada lingkaran seperti ini ya guys ya kita klik aja objek ininya baru ke ekstra lagi ekstra sketchup disini diameter berapa lubangnya diameter 12 dua kali 12 jadi duanya satunya itu sama diameter 12 jadi kita gunakan lingkaran CE disini tekan aja kita 12 12 enter terus saya lagi disini 12 lagi enter nah disini kita akan pegel dulu guys lagi duduk soalnya jong oke kita kita lihat dari sini apa jarak dari pas luarnya itu sekitar 16 kita akan ukur disini seharusnya terdipastiin dulu ya guys ya 16 biar ngeser ya 16 enter terus ketengahnya berapa nih ketengahnya ketengahnya berapa nih ketengahnya itu oh ini ada jaraknya 22 22 22 ya guys ya jaraknya itu 22 22 oke jadi kita titik disini pas tengahnya mana ya namun ini harusnya kayak kalau 22 kita bikin garis bantu dulu kalau eh len kita pas titik tengahin dulu seperti ini kalau titik tengah biasa ada garis segitiga seperti ini ya guys ya jadi kita gunakan ya jadi kita gunakan eh titik tengah dulu disini ada teritu 22 enter dan disini juga sama 22 enter nah nah kalau udah seperti ini ini garis bantunya jangan lupa kita hapus nah kalau udah seperti ini tinggal kita finish kita lubangin kebawah lagi yang bagian ini nah tinggal kita kebawahin tinggal kita coba ini nah hasilnya seperti ini guys ya oke nah hasilnya kita akan kasih warna kita klik aja objek ini sini ya klik kanan ke plane coba kita cari disini yang bagian mana nih apa yang bagus warnanya yang bagus warnanya kopek dan siliper bisa juga siliper ya guys ya nah siliper atau apalah yang bagus gitu stainless sama aja guys ya kalau di leder ya reda berubah dikit ya guys ya oke itu aja ya guys saya latihan buat atau kita leder dulu deh kita coba kita bagus ke lederannya nah reda hitam oke itu dia ya guys ya cara latihan membuat atau desk lesson 360 semoga membuat videonya memaaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan dari video ini silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe semoga membuat videonya sampai jumpa kembali guys kembali guys